...kemarin yang juga mengancam pelemahan konsumsi masyarakat kita, dimana kita tahu bagi masyarakat menengah yang mungkin punya cicilan yang floating di bank, ini pasti akan dalam waktu dekat ini mungkin akan naik jumlah cicilannya dan berpotensi untuk membayangkan daya beli kita. Apakah Bapak lihat ini akan cukup signifikan jumlahnya? Relatif kecil, karena kan yang pinjam ya, pinjam cicilan kan, cicilan apa, KPR, cicilan grid mobil, macam-macam itu ya. Ya kelas menengah yang kena, kelas menengah, menengah ke bawah enggak kena kan, karena enggak pinjam kan, saya tidak kena karena tidak pinjam. Tapi yang pinjam itu kan pada umumnya generasi yang muda ya, baru menikah, cicil KPR, beli mobil segala macam. Tapi yang lebih harus diwaspada adalah penurunan daya beli keseluruhan di kelas menengah bawah terutama. Karena kalau rupiahnya sekarang, yang ini kan 16.240 ya, 16.240, 100 persen gandum kita impor, kan harga mie itu naik, ya kan. Mie, makanan pokok nomor dua masyarakat. Kemudian BBM, ojol kita kan jarang yang ojol listrik gitu ya. Nah itu lama-lama kan boleh jadi pertalaitnya akan dibunuh. Dia harus beli pertalait, eh, pertamaks ya, naik. Kemudian gula. Gula ingat enggak, Pak? Ada harga patokan 12.500. Kalau ada toko yang jual dari 12.500, polisi datang. Sekarang mendekati 20.000. 6,5 juta ton yang kita impor. Jadi ini otomatis naik, enggak usah pakai teori. Dulu belinya 1 dolar 15.000, sekarang 16.000 berapa? Ya naik otomatis. Akibatnya inflasi mulai merambak, naik ya. Inflasi sudah melampaui 3 persen, 3,05 persen. Ini yang akan naik, itu yang lebih bahaya. Suku bunga tidak terlalu sensitif. Suku bunga pada umumnya lebih banyak pengaruh. Ya tentu saja ada ya. Tapi yang harus diwaspadai penurunan daya beli masyarakat. Kenapa? 54 persen dari PDB kita dari konsumsi masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan? Oh, oke. Harga minyak tadi berapa? 88 ya brandnya. Asumsi APBN kan 80. Jadi ada asumsi APBN sudah terlampaui. Kursi APBN cuma 15.000. Nah, jadi asumsi APBN kan nunjukkan subsidi itu kalau di atas itu kan. Subsidinya dari mana? Tidak bisa. Uangnya tidak ada untuk sekaligus menyubsidi beras. Minyak goreng. Masa mie instan disubsidi. Gue repot juga kan gitu. Macam-macam seperti itu. Itu yang lebih berbahaya. Artinya dalam waktu dekat inflasi kita mungkin akan merangkak naik secara signifikan Pak? Relatif signifikan ke level 4. Nanti makin tidak terkendali lagi ya ke level 5. Seperti Amerika Serikat ya. Amerika Serikat kan sekarang sekitar 3,5 ya. Artinya ini di atas target pemerintah Pak? Target pemerintah 2,8 kalau saya tidak salah ya. Jadi seluruh asumsi APBN sudah terlampaui. Jadi misalnya pertumbuhan 5,2 kemungkinannya cuma 4,8. Jauh sekali. Rupiah 15 sekarang 16.200. ICP 80 Indonesia Crude Price Index. Rata-ratanya 88 itu ya. Kemudian produksi minyak juga turun. Apa namanya? Lifting minyak turun. Suku Bunga SBI 10 tahun juga naik. Sudah naik semua. Anda bisa bayangkan. Jadi kemungkinan akan ada revisi lah ya di undang-undang. Karena perubahannya sudah sedemikian totalitas gitu. Ya ada APBNP mau tidak mau proses adjustment. Kemudian ada yang dipotong-potong lagi. Jadi konsumsi masyarakat turun. Konsumsi masyarakat turun. Oleh karena pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok di APBN 5,8. Kemungkinan besar hanya di sekitar 4,8 saja. Sinergi apa Pak MCD lakukan? Baik ini dari Bank Indonesia ataupun secara fiskal. Untuk bisa membuat dampak yang ada ini mungkin tidak akan terlalu jauh. Tidak ada yang jangka pendek karena saya katakan persoalannya ini struktural. Mengapa current account kita defisit melulu. Bahkan waktu surplus tahun 2022 kan current account kita surplus rupiah melemah. Karena apa? Karena investor yang diundang untuk dismelter dari Cina semua. Ya Cina diberikan kebebasan. Ada PSN. Proyek strategis nasional. Semua insentif diberikan. Bahkan mereka kita kasih subsidi. Gila? Karena sampai tidak ada satu negara yang memberikan subsidi. Bukan insentif loh. Subsidi. Kepada investor asing. Contohnya. Harga batu bara rata-rata tahun 2022. Itu 345 dolar. Per ton. Jadi kalau kita ekspor. Dapat 345 dolar per ton. Perusahaan Cina. Smelter Nickel. Dia kan punya pembangkit tenaga batu bara. Pemerintah bilang. Tenang aja. Jangan khawatir harga batu bara naik. Saya kasih ini. Saya ikhlas nih. Kata mereka itu. Kata si penguasa. Oligark-oligark ini. Saya kasih 70 dolar. Bagaimana menari-nari. Jadi 275 dolar per ton. Subsidinya kali berapa ratus juta ton. Artinya hilirisasi saat ini menurut Bapak tidak efektif sama sekali? Ugal-ugalan. Kita kan mengundang investor untuk membantu meningkatan kesejahteraan kita kan. Win-win. Kita makin sejahtera investornya untung. Nah kalau sekarang. Mengundang. Tidak semua ya. Mengundang investor. Hasil yang kita dapatkan. Boro-boro 10%. Boro-boro 0. Impas gitu. Tapi minus. Baik. Terima kasih. Terima kasih.